Best of 1 series, kita akan lihat agent draftnya, ada Fulish menggunakan Sage, Fires dengan Brimstone, Rosu dengan Sova, Crow, Jet, Postmortz dengan Killjoy, sementara-sementara dari tim VVV ada PWJ menggunakan Race, ada XCC menggunakan Jet, J9 Superfast dengan Reina, Fair dengan Sage, dan juga Omen dari Braindead. Without any initiator dan XCN akan bermain sebagai, ini, sebagai attacker setelah lebih dahulu. Kita lihat sekarang, sudah ada HF yang dikeluarkan ya, oleh anak-anak, dari kedua tim sudah saling menukar good luck heaven, good luck heaven. Kita akan lihat kesini, dari seorang Rosu sudah keluar juga oldronenya, bakalan coba untuk melakukan checking dari seorang Rosu, hasil men-check satu orang pemain, terdetect juga dua buah informasi, Fires yang akan mencoba untuk melakukan setup sini. Crow, yang akan membuka sepertinya, disini hanya bermain satu duelist ya, satu duelist, dua sentinel, satu kontrol, dan satu initiator, untuk tim Axiang. Sementara itu dari tim VVV akan ada tiga duelist, Race, Jet, dan juga Reina. Oke, Reconnya sudah connect, Crow bakalan coba mulai masuk perlahan-lahan nampaknya, masih menjaga angle terlebih dahulu dari seorang Crow, dan covernya sudah mulai keluar. Oh, berhasil didapatkan satu tadi. PWA-nya berhasil ditumbangkan, XTC juga berhasil mendapatkan satu. Setelah sekarang, mendapatkan peperangan lagi. Grandade berhasil mendapatkan satu, dua, tiga, bahkan harus tumbang dari tim XM. Akan menarik mundur lagi dari seorang Vosmorge disini. Crow juga menarik mundur. Vosmorge sudah berada di daerah area side B. Idyam akan mencoba melakukan entry disini. Kita lihat. Coba menahan. Terlebih dahulu. Seorang Vosmorge yang sudah melihat keberadaan seorang pemain tadi. Vosmorge sudah akan di-pop up. Dia nge-bait buat pindah ke area side B, dan Crow akan mendapatkan free plan di area side A. Oh, great move, great strat dari tim XCN. Satu versi tempat akan ke Crow. Bisa mendapatkan ini dengan tujuh HP-nya, harus bisa mengkonversi empat orang pemain menjadi sebuah kill untuk seorang Crow. Kita lihat. Crow. Masih menahan. Lahan, lahan. Satu versi tempatkan. Untuk yang kedua namun berhasil ditutup tadi oleh seorang XC. Jadi kan poin yang pertama untuk tim VVV kali ini. Satu kosong skor sementara diungguli oleh tim VVV. Semakin seru ya. Ini dua-duanya sama-sama veteran juga ya di game FPS yang lain. Sama-sama kuat. Ini bakalan jadi match yang cukup seru sebenarnya. Bukan cukup seru lagi. Ini bakalan jadi match yang sangat seru kalau menurut gue untuk hari ini. Kita line up dari seorang Rosu. Kita mencoba melakukan recon seperti ini dari seorang Rosu. Kita lihat. Seorang Crow. Oh, XC. Biasa mendapatkan satu. Stop up juga. Dua bahkan bisa didapatkan. Tadi menggunakan martial. Rosu akan langsung menarik mundur. Mengambil Sheriff dari seorang Crow disini. Dan melakukan pick lagi. Dari seorang PWJ ya. Di main Superfast juga sudah melakukan. Jalut. Dia bisa didapatkan. Dua, tiga. Bahkan harus tubuh empat sekarang. Sini pemain yang tersisa. Namun Flinch. Dan mendapatkan satu. Mencoba mendapatkan yang kedua. Hanya bisa mendapatkan dua pemain. Dan skor sementara adalah 2-0 disini. Wow. Kita lihat. Akankah bisa. Kembali mendapatkan poin kali ini. Akan mencoba masuk kembali ke area side-up. Sepertinya kalau kita lihat dari layar. Udah ada pola permainan agresif. Nampaknya. Dari seorang PWJ. Yang mencoba melakukan play. Rosu berhasil mendapatkan satu. Satu orang main harus tumbang di awal-awal. Coba untuk melakukan wowbang tadi. Oh. XC. Sini mendapatkan satu. Mencoba mendapatkan yang kedua. Cukup lincah. Nampaknya cukup licin. Rosu berhasil menutupkan. Tapi tadi. Dua. Ditukar satu. Cukup merugikan tentunya untuk tim VVV kali ini. Branded yang belum diketahui infonya. Ada just 9 super fast juga yang masih dijanggu. Atau melakukan pick sedikit dari seorang fair. Pelan-pelan. J9 super fast. Mencoba melakukan movement sepertinya. Kalau kita lihat disini. Dari anak-anak STM. Akan segera menarik mundur terlebih dahulu. Cosmarch yang masih menjaga lurk atau backstep di area belakang. Itu gak ketahuan dari seorang Branded loh. Bener-bener gak ketahuan banget dia. Oke dia mendengar. Mendengar setup. Dia bakalan ngebiarin satu. Sepertinya. Satu seperti didapatkan. Dua bahkan didapatkan. Oleh seorang Branded. What a nice prey tadi menggunakan Spectre. Cosmarch terpisah bersama seorang Rosu. Namun Rosu masih bisa mendapatkan kill lang ketiga untuk dirinya. Pelan-pelan. Fosmarch terpisah bersama Rosu. Masih mendapatkan satu juga. J9 super fast. Tersisa seorang diri. Akankah bisa mendapatkan clutch kali ini? Kita lihat. Spike planted. J9. Belum diketahui infonya. Sama-sama belum diketahui. Tunggu. Satu sudah masih didapatkan. Masih bisa mendapatkan dismiss. Misalkan dibuka. 1v1 situation. Akankah J9 menjadi savior? Untuk tim VVV kali ini. Perlahan. Mencoba melakukan strafling. Terpop up. Dari seorang Vosmarch. Perlahan dia. Coba mengganggu. Tempe. Down-down what a nice coach. Didapatkan oleh seorang G9 super fast. 3-0 sekarang. Masih dipimpin oleh tim VVV. Vosmarch. Wow. Luar biasa. Anyway ini gue dapet info. Kalau Fair. Itu merupakan boss dari XCN. Apakah itu valid teman-teman? Ini banyak banget yang bilang. Kalau Fair ini bossnya XCN. Akankah pak boss ini membuat line up. Untuk mencoba mengunci kemampuan timnya. Gak tau ya. Itu valid atau enggak. Coba tolong dong di. Di apa namanya. Ditulis di kolom live chat ya. XCN sudah menggunakan operatornya. Lihat ada Reina dari G9 super fast. 2 bakan masih didapatkan oleh seorang XCN. Jika sekarang G9 super fast akan langsung mengambil overheal. Walaupun ini rawan itu. Dan Rosu berhasil melakukan juga satu kecil. Dan tidak untuk seorang XCN. 4 frag didapatkan oleh seorang XCN. Di round yang keempat kali ini. Skor sementara adalah 4-0. Di sini. XCN harus tertinggal. Dan kalau kita lihat sekarang. Akan bermain full by sepertinya. Dan kalau lihat dari economical juga. Anak-anak dari tim. VVV itu masih. Nikmat ya. Ekonominya 5600. 4600. 4900. Hanya G9 super fast. Yang tadi harus terculik ya. Di round sebelumnya. Dan sekarang akan mencoba. Masuk ke daerah side base. Sepertinya. Ekon bot dari seorang Rosu. Sudah dikeluarkan. Karena ada tag. Jangan super fast-nya. Ter-tag disitu. Melakukan checking dengan sangat bersih. Dari seorang Rosu. Atau Mas Agil. base-nya. Gritshot tadi, Crow nya harus tumbang through the smoke. What the fuck? Blood, Tom. Sudah dibuka. Rollsuit yang mendapatkan satu. Tidak ternyata untuk seorang XC. Seisi Postmort masih melukar juga. Resurrection akan digunakan. Crow akan kembali hidup. Di sini nih, ada Branded. Yang masih menjaga dari area flank. Diketahui juga Rollsuit. Great Angle, Great Anchor. Dan ada seorang Rollsuit. Jina in Superfast. Dia bisa mendapatkan satu. Mencoba mengeliminate yang kedua. Dan ternyata Flinch. Masih bisa menahan. Hanya seorang PWG yang sedang berhasil ditutup. Poin pertama, berhasil diamankan oleh tim XCN. 4-1 sekarang skor sementara. Fair itu kok fair bossnya XCN? Oh, alah. Ya, 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 ya. Oke. Kenapa POV-nya DXN mulu? Karena basic-nya sebenarnya kalau gue nge-observe. Itu gue selalu taruh di attackers. Tapi kalau misalnya kalian memang mau lihat dari defenders-nya, oke. Karena biasanya attackers itu yang paling banyak melakukan penyerangan. Yang paling banyak melakukan fight. Seperti itu. Kalian harus lari. Karena ada Lockdown yang dikeluarkan oleh seorang Vosmort Ini hancur kan? Oke, masih tidak hancur nih atau Lockdown-nya Karena ada Recon Boat dari seorang Rosu ya Lihat sekarang Oh, Vosmort berhasil menumbangkan seorang Fire Tadi dari area belakang Fire Tadi yang mengusul Coba mendapatkan XC dengan OP-nya Ketik Rosy radaan sangat baik Kau akan backstab dan 3 frag diamankan 4-2 round yang sangat cepat disini ya Alright Kita lihat ekonomi kau terlebih dahulu Dan sekarang kita disini Untuk tim VVV harus bermain hard buy sepertinya Tidak bisa untuk melakukan buy Sekarang kembali ke jalur ekonomi yang baik Ada pencil yang sudah dikeluarkan Menjaga angle juga All drone-nya sudah dikeluarkan VVJ Sudah tidak ketahuan Berhasil mendapatkan satu namun Fire Dengan sangat siap Berhasil melakukan refract tadi disini Yes, valid katanya Oke, Fire berarti merupakan boss dari Tim XCN Itu ya That was more Masih melakukan aiming Karena area side Belum menemukan siapa-siapa Crow pun masih menahan Ini Fire mencoba untuk menarik mundur Kita lihat Sangat perlahan Kita lihat Kita lihat disini Tari seorang force march Belum terlihat juga Terus 30 sekund Terus 30 sekund Terus 30 sekund Ada satu musuh yang berada di sini. 10 second left. Spike Planted. Satu musuh yang berada di sini. Ini tentunya akan jadi bahaya. Gerakan sudah dibuka. Kalau dia bakalan dikejar dan great shot terserang. Fosmortz. Memilikan poin yang ketiga berhasil diamankan. Oleh tim AXCN. Waduh itu hampir tadi ya. Kalau misalnya dia nggak ngambil dismiss. Itu udah bener-bener buta banget sih. Ini kupriskan menurut gue. Ketika ngambil dismiss dari range yang segitu dekatnya. Dia coba ingin melakukan Jigo cari info. Tapi mungkin dari G9. Dia nggak expect kalau dari seorang Fosmortz bakalan sedekat itu sih. Kalau menurut gue. Setup. Yang akan coba dikeluarkan sini. Mortz kembali menggunakan operatornya. Pencil yang sudah dikeluarkan juga. Superfast. Oh ini XCC. Melakukan picking. Menuju ke area build. Kauldronnya masih miss terhadap shot. Kauldronnya ya. Tidak tertekat juga. Sudah didapatkan informasi sekarang. Pwjb sembilakan saat tanaman berhasil ditukar kembali. Kita lihat. XCC pick disini. Tidak ingin terlalu cepat juga. Dreamstone sudah mencoba melakukan Skysmoke-nya. Menuju ke area mid. D9 Superfast masih menjaga dua angle. Belum ada pergerakan lagi yang coba signifikan dilakukan. Sekuritnya. Itu pick yang cukup tipis dari seorang Skuret ya. Atau X-Skuret. Harus berlahan-lahan disini. Mengenai seorang XCC. Teru! Akan jadi target yang pertama. Cukup mendukannya kedua namun rosu. Dengan pick yang cukup tipis berhasil mengamankan satu buah frag. Pergerakan kranade. Tidak akan dilempar. Ada seorang fan. Tampaknya di dalam smoke. Belum terlihat juga. Brandade masih menjaga angle di area nest-nya. Di area pipe maksudnya. Dan segera melakukan plan di area A-side Dan spike plan Denain super fast Harus tertahan oleh Molotov Fire Harusnya mendapatkan satu Dia masih bisa dapetin satu kill Bisa buka impressive Begitupun bukan seorang fair Terusnya bakalan dibuka Ini bakalan main post plan aja Harusnya karena benar masih punya level Ada warbital Oh Denain Harusnya mendapatkan satu Kita lihat disini Toba dismiss sedikit Dia melihat Tapi turun Oh fair Nice cover tadi Dan ini masih bisa di devise Mau gak mau harus nyamper Mau gak mau harus nyamper Hah Nggak di devise sama seorang fair What 4 frag Oh internetnya DC Dari seorang fair Nggak bisa melakukan defuse Tadi sayang banget Itu udah jadi pure point Padahal untuk VV V But internet berkata lain Nah kan ada damage pulse Disini Aduh Sayang banget SDC Masih menunggu ya Di pulse game terlebih dahulu Pulse nya exchange Sudah terpakai Yes Berarti hanya tinggal Jatah pulse Tinggal jatah pulse Tinggal jatah pulse Tim VVV Yang belum digunakan Dan maksimal jatah pulse Ada 5 menit Jadi kita akan menunggu 13.40 ya Maksimal Wow 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 Gitu bakalan baca chat-chat Dari kalian terlebih dahulu Yes Betul Kalau misalnya ngertanya Kenapa ini casternya cuma satu Sebenernya gue tuh streamer Bukan caster Cuman karena Apa namanya Cuman karena Karena gue Basic-basic caster Jadi gue mau coba Bawain streamnya tuh Dengan Gaya-gaya caster Seperti itu Kalau fair Setau gue gamertag nya XCN fair Nah Kan Tuh kan Beda lagi tuh Berarti tuh bukan fair nya XCN Nih Beda fair lagi Thank you Yes Ini bener-bener Bener Ini Ini bukan bosan XCN Harusnya Dipake patch 2.2 Jadi bukan Yes Betul Ini merupakan patch first strike Karena Kebijakan dari rakyat Mereka harus Menggunakan patch Yang 2.02 Terlebih dahulu Tapi mungkin nanti di qual 3 Itu ada kemungkinan Untuk Sudah bisa menggunakan patch 2.03 Jadi buat kalian yang Mau daftar Gue mau kasih tau Kalau pendaftaran kualifikasi ketiga Sudah dibuka Sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 Kalian bisa langsung aja cek Instagram Valoran Indonesia Underscore OneUp Dan juga website Valoran.oneup.id Untuk pendaftarannya Seperti itu Kalian bisa langsung cek aja Pastikan kalian Tidak kelewatan Untuk kalian Pemain-pemain setia Valoran ya Di Indonesia Ikuti turnamennya Ikuti turnamennya Coba buktikan Kalau kalian Sudah sejauh apa Di game Valoran ini 1 Technical Pause 5 Menit 1 Tactical Pause 1 Tactical Pause 3 Persek Yes Oke Btr Astro Atau Flip Star Kayak yang waktu diobrolin pas podcast Coba 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 Mau dipanggilnya Flip Jedir Atau Flip Star Atau Flip Star Sesuai Sesuai Atau Atau Masih Menunggu Masih ada Disconnect Tinggal 1 Menit This pink nyekro sih gede banget loh 88 karena emang info terakhir yang gue dapatkan info terakhir yang gue dapatkan itu ISP di Indonesia itu bener-bener lagi parah untuk beberapa ISP ada 6 ISP apa 5 ISP gitu itu bener-bener kayak karena jalur bawah lautnya Vibring itu putus dan baru akan normal diusahakan paling cepet itu infonya yang gue dapat hari Senin pukul 20.00 seperti itu itu emang dari fiber optiknya yang di bawah laut kita berantakan bermasalah guys karena putus itu gue pun ini kemarin kalau kalian nonton dari hari pertama itu bener-bener parah banget sih bener-bener parah dan nampaknya udah bersiap juga oke kita bakalan lanjut aja pertandingannya score sementara 4 selamat menikmati enjoy the game oke oke VIVI sekarang mengambil pause 5 menit ya kita belum kembali kita sekarang akan menunggu tidak dulu karena ada pause karena kalau kita lihat sini fire sekarang pingnya 144 dia harus fix dulu sih ini mau gak mau jadi ini masih menunggu dulu gue sambil baca-bacain live chat kalian XTC God XTC God kenapa ya pada bilang XTC God emang gue tau Kevin tuh se imba itu tapi apa yang membuat kalian song of fans itu sama XTC coba kasih gue 3 alasan menurut 2 alasan menurut kalian kenapa kalian sangat mengidolakan XTC karena kalau dari gue gue tuh kenapa suka sama lihat XTC main itu karena dia gameplaynya variatif yang pertama terus yang kedua dia bisa main semua agent kalau menurut gue kalau dari kalian kenapa kalian seneng XTC XTC flip jedor flip jedar flip jedar flip jedar flip telor pelan-pelan dong pelan-pelan itu tadi ada bacaan chat dari bunny-nya nanti lagi gue cari apa kabar pelan-pelan dong chatnya flip jedar apa flip jedar coba kok mau dibilang mikroboy ini underwater flip jedar atau flip jedar nih ayo panggil aja 5 perang ini next flip bobo oh hai bi kah ini flips flipsnya gak nongol nih mungkin bang budi bisa ngasih info bisa ngasih info kah kira-kira siapa dipanggilnya ini gue bakalan nyalain cam gue dulu deh pasti kalian kaget imut mohon maaf mickey jatuh guys pasti kalian kaget maaf ya guys mana nih tadi kayaknya ada bang flip kok hilang sekarang bang flip bang budi nih kita masih nunggu ya karena belum ada belum habis jatah matchpostnya masih tersisa satu setengah menit lagi flip boy flip jeder flip jeder flip jeder di tethering aja biar gak lag iya di tethering gak nge-lag kalau koneksi pingnya besar gan shoot masih belum boleh ikut ya shoot sampai berusia 17 tahun baru boleh ikut gitu bentar ya nunggu disini ini yang gue suka nih yang dilakuin sama rosu nih rosu tuh kalau dulu gue di patch icebox yang belum difix tuh yang kayak fosmort masih bisa kayak gitu-gitu tuh masih bisa loncat-loncat dibalik itu kalau sekarang udah gak bisa udah ditutup bang dev suka makan apa gue semua gue makan ini gue predik 3 menit yang lalu kalian kaget karena ada suar ceduk itu nick gue jatoh guys mohon maaf saking antisiasnya gue mau poster kayak gini jadi jatoh belum makan dulu kenapa suka xc? karena lebih jago daripada gue iya juga bener sih gak salah alasannya bener-bener 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 klaxman xc Ada Bang Yanto Kocul juga Masih menunggu disini ya Oke jatah teknikal sudah habis Dan kita kembali mulai game Dan ini masih pingnya cukup besar ya Tapi karena kebijakan setiap tim hanya bisa menggunakan match pause 5 menit Jadi kita untuk digunakan kembali Pause nya sudah sama-sama habis hanya tinggal tactical pause Bukan melakukan push untuk mengambil ultimate orb disini Melakukan rotasi dan ini kayaknya fire masih DC ya Bener-bener gak bisa bergerak sama sekali Oke sky smoke nya sudah mulai turun Ada pencil grenade juga yang bisa menahan Oh crossmort sudah berhasil menculik 1 disini Dari area belakang Jinan super pass harus tumbang sekarang Oke Lahan-lahan Next is diberhasil menemukan 1 Shell stopper bakal super Buka brandit 3 bakal down Akankah ini akan menjadi round trip di brandit Terse-seorang diri Oh dua bahkan Oh dua bahkan Oh dua bahkan Oh dua bahkan Ditumbangkan Partasi seseorang diri Akankah bisa mendapatkan clutch kali ini Akan di resurrect Tidak dijaga Dan ini akan Oh Oke Dari seorang XQ Red Bisa survive 1v1 situation Akankah dari seorang XCC Bisa mendapatkan clutch kali ini Berlahan-lahan Membuka Wow Clutch didapatkan oleh seorang XCC Trifty juga Menjadi milik tim VVV 5-4 skor sementara kali ini Masih bisa melakukan buy namun Dari tim XN ya Karena ekonomi kalah masih Cukup oke Rosu masih mempunyai 1.300 tim kredit Dan ini juga akan Men-servis ekonomi kalah dari tim VVV juga tentunya Ada XQ Red Yang sudah menggunakan operator saat ini Akan di setup oleh seorang Rosu Untuk mencari informasi Untuk collect informasi Ada PWG yang sudah bersiap Dari area site Yang terlihat Oke Kalian dipancing saja Akan ada lockdown Rosu Menunggu timing Untuk seorang Masuk sepertinya Rackle dan Fossmark Oh PWG sudah bersiap Bukan 1 Waduh juga sudah diturunkan Sekarang bakalan menarik mundur Terlebih dahulu Ada From the Shadow Yang dimiliki Ice Wallace sudah mulai dibangun Ada Sky Smoke Disis yang lain Fire Menangan dengan sangat baik J9 Superfast Fossmarch di area screen Berhasil melakukan 2 3 bakal tumbang Tidak ingin mengam Atau try untuk melakukan Clash tapi dia ingin memperburuk Economical dari tim Exchange Sepertinya Lahan-lahan Gak ingin Melakukan movement Sepertinya Lahan angle Dan Rosu Melakukan jiggle Dan berhasil Didapatkan seorang Rosu 5 sama Skor saat ini Terima kasih Masih menggunakan Ada slow orb Yang dikombo Dengan pensal Granat Belum menemukan Siapa-siapa Namun Perlahan lagi Melakukan wallbang Wallbang Adanya yang melakukan Terus Di area pipes Bakulati minimap Sekarang 3 orang bersiap Untuk menahan line up Yang akan digunakan Oleh tim SCN Menuju ke area Side A WJ dengan Bucking ya Di sini Sisi Bersediaan Yang akan bermain Dengan sangat manis Sebagai entry Nampaknya 14 Ditumbangkan Sekarang Akan segera Melakukan plan Kali ini Kita akan Lihat Super fast Akan satu Namun Tidak untuk Seorang Crow 4 frag Didapat Seorang Crow Di round 11 kali ini 65 Skor Sementara Last round In the half Ini akan menjadi Last round Before swap Belum bergeser Coba melakukan Setup Ke arah Mid Sepertinya Akan ada Blade Storm Yang dibuka Sepertinya Ini Coba sudah Mulai dibuka Juga Akan menjadi Entry Terlalu Sudah digunakan Karena Jina Super fast Menjaga Dari Arah Kitchen Belum terlihat Juga Blade Storm Yang akan Dibuka Kembali Oh Flange Berhasil Memotong Tadi Dari Area Kitchen Dengan Sangat Baik Ini Sudah Dipasang Post Plan Dilakukan Sekarang Dari Area Belakang Blase Dikumbangkan Oleh Seorang Post Montron Menyusul Fire Tersisa Menjaga Di area Kitchen Dan Harus Mencoba Melakukan Clutch Dari Seorang XCC 1 Bersih Diamankan Seorang XCC Disini Mencoba Try Untuk Yang kedua Sepertinya Sekarang Ini Lumpakan Lastron Akan Slow off Di Tunggu Tiga Dua Bahkan Ditumbangkan Akan Bisa Tunggu Tiga Dan Berhasil Soalnya Seorang Fire Sendirikan Sports Menurut 75 Dan Akan Langsung Melakukan Changside Kali Masih Akan Melihat Setup Seperti Apa Yang akan Coba Dilakukan Disini Kalau Kita Lihat Lain Apa Sekarang Tiga Orang Akan Menjaga Di Area A Kitchen Dikasih Kosong Dikasih Lepas Ada Seorang Rosu Yang Berada Di Area Mid Dan Ada Fire Yang Di Area Side B Seorang Diri Namun Untuk Dari Tim VVV Akan Mencoba Untuk Menuju Ke Area Side B Lihat Dari Senjatanya Ada Satu Buah Ghost Dan Satu Buah Specter Specter Maksud I mean Specter Frenzy Ketukar Terus Gua Mohon Maaf Superpass Akan Bermain Cepat Nampaknya Menggunakan Frenzy Di Sini Kalian Coba Dibuka Waktu Dibangun Seorang Fair Ada Light up Molly Bakalan Coba Dipaksa Untuk Melakukan Plan Tidak Bisa Survive Nampaknya Menggunakan Healing Orb Disini Seorang Rosu Kita Lihat Ada Shock Gun Yang Langsung Dianjurkan Bakalan Langsung Dibuka Satu Masih Tumbangkan Tadi Seorang Fire Spike Drop Di Area Side XCC Mencoba Bermain Perlahan Lahan Dari Area Mid Sepertinya Through Kitchen Dinin Superpass Masih Menjaga Angle Dari Area Low Oh BBG Berhasil Menempatkan Yang Kedua XCC Masih Membackup Nampaknya Karena Dia Posisinya Dari Seorang XCC Itu Belum Diketahui Bakalan Motong Dipotong Dengan Sangat Baik Oleh Seorang XCC Tiga Bahkan Harus Down Sekarang Hasil Didapatkan Pistoran Untuk Tim VVV 67 Skor Sementara Wow Kalau permainan yang sangat baik Ketika tadi mereka mau coba Try Tiga orang Cepat Menuju ke Area Side B Tapi XCC Dan PWJ Mencoba Yang Lain Dari Area Kitchen Itu Tentu Echandard Efektif Satu Kill Di Area Kitchen Berhasil Konversi Untuk Seorang PWJ Ketika Dia Sedang Melakukan Entry Menuju Area City Untuk Memancing Satu Juga Dengan Sangat Baik Oleh Seorang XCC Atau XQ Red Serah Recept Sudah Dilegunakan Fire Sementara Contest Tadi Fire Berhasil Menemukan Satu Jinal Super Fast Berhasil Menemukan Satu Dari Area Kitchen Dan Akan Dikeluarkan PWJ Berhasil Menculik Satu Sekarang Di Area Side A Dua Sudah Tumbang Dari XCN Pencil Belum Menempat Siapa Siapa Dia Akan Connect Juga Sepertinya Disini Coba Melemparkan Slow Orb Menutup Di Area Screen Akan Ada Satchel Atau Blast Pack Yang Akan Digunakan XCC Akan Langsung Mengambil Angle Menuju Ke Arah Side Si Sang Planter Akan Melakukan Plan Disini Shock Dart Dari Seorang Rosu Berhasil Connect Tadi Mengenai Seorang XCC Dart Yang Kedua Oh XCC Martial Coba Mengadu Rosu Berhasil Mendapatkan Seorang XCC Dua Versus Tiga Sekarang Keberadaannya Dari PWJ Masih Tumpangkan Juga Seorang Crow Nahan Disini Cukup Aneh Angle Langsung Badi Anggir Seorang Fair Particial Cukup Berhas Terdifus Sepertinya Ini Super Fast Mengambil Angle Dapatkan Dan Dua Tujuh Samad Sekarang Score Sementara Antara XCM Melawan Dari VVV Left Dari Economical Sekarang Dari Anak-anak Sanya Akan Makan Full Buy Sementara Dari Anak-anak VVV Ada Tiga Rifle Satu Submachine Gun Dan XTC Sepertinya Yang Mengambil Ultimate Orb Dan Mengambil Vandal Gue pikir Dia Nggak Mau Buy Dia Mau Mengambil Ultimate Orb Karena Satu Orb Lagi Black Som Dia Bakalan Ready To Use Bermain Cukup Cuman Di PWG Coba Melakukan Contest Pencel Bakal Coba Dilempar Jadi Indah Nampaknya Coba Mulai Aggressive Menuju Ke area Side XCM Sudah Mengambil Ultimate Orb Bladstorm Ready Disini Akan Coba Melakukan Movement Seharusnya Dari Area Yellow Disini Indet Coba Walk In Sedikit Menuju Ke area Side Fire Seberasa Didapatkan Disini Oh no Dan Masih Bakalan Main split Karena mereka Belum Komit Ada PWG Yang mencoba Di Contest Juga Mereka Sekaligus Bahkan Mencoba Melakukan Contest Halo Su Bersambung Seorang XC Traun Mencoba Melihat Angle Angle TV Sepertinya Flinch Yang lain Bersambung Satu Pas Yang udah Mulai Membuka Menuju Ke area Screen Dari Recon Oh Menar Recon Sepertinya Sekarang Langsung Melakukan Kill Dari Seorang PWG Berasa Ditukar Tadi Satu Versus Dua Akan Bisa Mendapatkan Clutch Dari Seorang Fire Kali ini Lahan Lahan Coba Dia melihat Oh Itu Wallnya Wallnya ada dua loh Bakalan langsung Coba di defuse Dan Bakalan Menjadi Poin Untuk Tim XCN 8-7 Score Sementara Sekarang Kita lihat Dari Arsenal Sekarang Dari Tim SCN Mau gak Mau Tadi Mereka Harus Kecolongan Empat Pemain Definisi Menang Tapi Miskin Terjadi Tiga Orang Menggunakan Submachine Gun Sementara Tidak Tim VVP XCURAT Radio Ultimate Buka Bloodstorm G9 Superface Masih Dengan Vandal VWG Dengan Phantom Dan Branded Dengan Specter Bloodstorm Sudah Dibuka Oleh Seorang XC Tidak Ada Pertunjukan Dibuka Oleh Seorang XC Membuka Seorang XC Di sini Di area Side B Ya cover Sudah mulai Turun Oke Satu kuning Tersisa Untuk Mendapatkan Recharge Dia mau gak Mau harus Dapetin Satu kill Terlebih Dari seorang XC Bakalan Narik mundur Mau gak Mau Nujuk Ke area Side A Terdengar Juga Oh Nampaknya Tidak Menpair Terhasil melakukan Resolve Dengan Salat Baik Tidak Salah Sepertinya Konek J9 Super Fast Sekarang Bikir saya Impress Bakalan Dibuka Seorang J9 Super Fast Di sini Alarm botnya Berhasil Diancurkan Gara Arafter Gara Yang melakukan VWIN Sama sekali XC 1 HP Di sini Tailwind Bakalan Langsung Digunakan Untuk Kabur Pergi Menjauh Lir Sudah Mulai Dibuka juga PWJ Masih Memiliki Satu Bawah Shell Stopper Dua Jika Sedikit Shell Stopper Coba Dipop Masih Dapatkan Namun Berhasil Dikonversi Menjadi Sebuah Kill Dua Verses Dua Sekarang XC Dan juga J9 Super Fast Di sini Lagi-lagi Wall XC Wow Curate Berhasil Mengamankan Poin Yang Kedelapan Juga Untuk Tim VVV Kali Ini Satu Bloodstorm Terakhir Bisa Dikonversi Menjadi Satu Buah Kill Dan Bloodstorm Recharge Didapatkan Dan menang Konversi Kembali Menjadi Kill Yang Kedua Great Shot Dari Seorang XC Tampaknya Mencoba Kembali Bermain Default Seperti ini Kayak Dari VVV Yang Lain WG Sudah Bermain Dengan Sangat Berhasil Melakukan Contest Dan Ini Adalah Round Eco Untuk Tim XCN Bisa Drifty Dibalas Drifty Tidak Ternyata Seorang PWG Mencoba 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 Tiga Bahkan Bisa Diamankan Di Area Side A Cukup Lincah Rage Dari Seorang PWG Disini Ternyata Dari Seorang Flames PWG Bisa Ditumbangkan Di 102 Sekarang Tires Menyusul Di Area Mid 7 HP Tersisa Fringe Kan Segera Mencari Seorang Fire Untuk Melakukan Healing Orb Seharusnya Dan Masih ada Resurrection Yang bisa Digunakan Satu Buah Senjata Drop Disini Juga Versus Dua Branded Dan Juga Fair Tersisa Disini Sky Smoke Yang Diturunkan Nuju Ke Area Belakang Setelah Akan Diancurkan Branded Akan Menjaga Angel Cover Coba dikeluarkan Tidak terlihat 1v1 Sekarang Akankah dikontes Akankah Fire bisa mendapatkan Clash Dan berhasil Diamankan Poin yang ke-9 Untuk tim VVV Sengit banget Kejar Kejaran Disini skornya Luar biasa Luar biasa Dari Kedua tim Sama-sama Berhasil Untuk Memberikan Tontonan Yang sangat Menarik Disini Ini akan Menjadi Round Full Buy Dimana Crow akan Menggunakan Operator Sekarang Dari XCC Tidak Bisa Menggunakan Operator Dia akan Membeli Satu Buah Mulai Naik Nampaknya Akan Menuju Ke area Side B Sepertinya Dukung Bolt Sulit Sudah Ditebak Satu Bisa Dapat Seorang VVJ Bakalan Coba Masuk Aja Branded Sudah Lolos Dari Area Mid Terkena Timing Timing Banget Dari Seorang Branded Itu Gak Melihat Ke Kiri Fire Sebelas Dapatkan Satu Tadi Akan Langsung Melakukan Clash Dari Seorang Fire Oke Ada Hunter Fury Resurrection Tadi Masih Gagal Namun XCC Menjaga Oke Kanada Lockdown Tampaknya Tidak Ingin Melakukan Jaga Dari Seorang PWG Dua Bahkan Oleh Seorang XCC Recon Berhasil Diancurkan 3 XCC Mendapatkan Poin Yang Kesepuluh Untuk VVV 10 Delapan Kali Ini Didapatkan 1HP Itu Commentnya Delay 3 menit Yang lalu Baru Kebaca Disini Di clutch Tadi Kita lihat Enggak Ini Sisi Default B Sik Kayaknya Aduh Coba Melakukan Pick Sekarang Ada Yang Bundle Seperti Di Daerah Greenbox Akan Bermain Eco Kalau Kita Lihat Disini Branded Aduh Dia Buka Suara Bakalan Dipik oleh Seorang Flins Berhasil Ditumbangkan Seorang Branded Di area Mid Inginan Superfest Akan Mengkontest Nampoknya WG-nya Bakalan Langsung Resurrect Di area Side A Mencoba Melakukan Fightback Namanya Berhasil Tumbangkan Tadi Satu Seorang Flins Mulai Masuk Sekarang Di area Side B XCC Yang Masih Mencoba Melakukan Pickoff Oke Sudah Terlihat Satu Buah Flank Itu Posisi Dari Seorang False Morch Bener-bener Nggak Ketek Angle Satu Bersi Didapatkan XCC Harus Tumbang Jinan Superfest Berhasil Melakukan Refract Dengan Sangat Baik Akan Ada Spike Plan Tosu Dapatkan Satu Luigi Nggak Mau Ngambil Resiko Sepertinya Fair Menjaga Angle Tempatnya Slow Slow Bakal Ditembakkan Di sini Luigi Melakukan Holding Angle Cukup Jauh Sepertinya Oke Masih punya Pencel Berkala anda Orbit Oh Luigi Biasa Satu Dua Bahkan Untuk Yang ketiga Hampir Bisa Mendapatkan Clutch Studypoint Yang kesembilan Akan Dimiliki Oleh Team XJN Kali Ini Trif Didapatkan Operator Drop Kali Ini Oke Terus Sepertinya Akan Menggunakan Operator Disini Ada yang Bilang Ini kayak Riran Match Reka Lawan Akara Di game FVS Yang Dulu Dibilang Emang Patriot Patriot Semua Legenda Legenda Semua Tidak Melakukan Half Buy Sepertinya Anak Anak VVV Hanya 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 Branded Branded Berhasil Menculik Nomor Nama Nama Berhasil Melakukan Cover Dan Berhasil Merupakan Poin Yang Kesepulakan Ini Bisa Menjadi Overt Time Sangat Seru Sepertinya Bila Overt Tim Karena Jujur Gue Cinta Overt Time Overt Time Itu Bikin Tontonan Semakin Menarik Gitu 10 10 Disini Skornya Dari Round Buy Ini Menjadi Buy Terakhir Kalo Misalnya Sampai Match Point Kalo Misalnya VVV Gak Bisa Dapetin Point Oke Dari Combo Dari Seorang Rosu Bisa Men-detek Empat Pemain Sekaligus Dari Coba Dikeluarkan Tumpuk Dengan Sky Smoke Oh Dari Area Orange Sudah Terlihat Tampaknya Dua Bahkan Harus Tumbang Mencoba Bermain Terlalu Berani Sepertinya Tadi Di Area Mid Ya Ada Molotov Juga Harus Menarik Mundur Sekarang G9 Super Fast Akan Mencoba Mengambil Arai Yang Lain Satu Dueling Satu Sentiner Dan Satu Controller Masih Bisa Untuk Mendapatkan Round Tidak Dengan Bidikan AWT Sudah Bener Bener Satu Didapatkan Seorang Crow Dua Sekarang Maka Bisa Dapat Tiga Sudah Lewat Yes Tiga Frack Didapatkan Seorang Crow Dan ini Menjadi Flawless Untuk Tim XCN Ini Match Paling Tetap Yang Gue Tonton Dari Kemarin Gue Menunggu Match Seperti Ini Lebih Enak Dibaca Excurate Oke Securate Kita Panggil Securate Excurate Securate Dan Sekarang Nampaknya Ini Akan Menjadi Half By Kembali Untuk Tim VVV Apakah Tim VVV Bisa Membalikan Thrifty Flawless Menjadi Thrifty Disini Flinch Cukup Jauh Nampaknya Sudah Banyak Kill Tentanya Keluar Lil Dan Keluar Di Area Screen Flinch Membakan Satu PWD Yang Tumbang Coba Di Conflash Jadi Sebuah Kill G9 Terus Seorang Diri Akan Kebisa G9 Mendapatkan Clutch Kali Ini Lahan Lahan Nampaknya Dan Berhasil Terbang Seorang False March 12 Skor Sementara Match Point Ini akan Jadi Round Full By Terakhir Apabila Dari Tim VVV Bisa Menang Kemungkinan Besar Ini Bakalan Dari Over Time Kemungkinan Besar Ya Karena Dari XCN Masih Enak Economical Mau Nggak Mau Ini Bisa Jadi Ronde Promo Kalau Kata Bang Jamal 12 12 12 Oke Yellow Yang Berhasil Di Tolong Nampaknya Yang Lain Di Area Side Aver Harus Tumbang Oleh Seorang Crow 4 Versus 5 Sekarang Menjaga Angle Perlahan Lahan JIN Super Fast Kalian Coba Mulai Masuk Disini XC Melakukan Pick Sedikit Demi Sedikit Seorang PWJ Ada Pencil Yang Coba Dilemparkan Bear Cover Sudah Sudah Setup Ada Lineup Dari Seorang Rosu Disini Oke Tidak Masuk Tampaknya Fos Mereka Bakalan Dibuka Disini Tidak 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 Terima kasih.